Intro Luar biasa, peserta program vaksinasi masal di kawasan obyek wisata Pantai Dewaruce Purworejo yang berada di Desa Jati Malang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Mumbludak, Kamis 16 September 2021 peserta tak hanya berasal dari warga desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwodadi, namun juga dari sejumlah kecamatan lainnya vaksinasi masal tersebut digelar secara gotong royong oleh berbagai organisasi dan instansi diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Purworejo, Ormas Projokowi Purworejo, Polres Purworejo, Kodim 0708 Purworejo Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dan Polosoro Kabupaten Purworejo Nah ini kan secara nasional kan trend COVID-19 sudah mulai menurun nih, maksudnya sudah mulai melandai kasus aktif juga mulai turun di beberapa kabupaten yang saya kunjungi rata-rata tinggal 32, kasus aktif tinggal 40, tadi di Boyolari tinggal 50 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, kasus aktifnya berharap Kasus aktif, yang penting kasus aktifnya kan Nah, kita mengharapkan, sekarang nasional kan tinggal 80-an ribu kasus aktif Kita berharap kecepatnya kasus aktif menurun Nah caranya adalah, menguntungnya adalah dengan mempercepat vaksinasi Pak, untuk perkembangan desa di masa pandemi ini seperti apa sih Pak? Begini, desa ini kan relatif, dibanding perkotaan ini kan relatif lebih sedikit terkena COVID-19 Tapi kan, desa ini harus dilindungi, karena kalau desa tidak dilindungi dari COVID-19 nanti yang terganggu adalah Struktur produksi nasional, karena desa ini kan pusat lumbung pangan nasional, pusat produksi bareng-bareng Kebutuhan masyarakat kan, kalau sampai nggak ada yang mau, nggak bisa bertahap bertani, terus yang mau supply beras, siapa? Sampai saat ini, sesuai ini Pak Enkes kan, tahun ini sudah sampai 340-an juta lebih 335 juta tahun ini, jadi harusnya percepatan vaksinasi ini bisa sampai tahun ini Diungkapkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Purworejo, Aris Himawan Bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi masal ini, banyak organisasi dan instansi yang terlibat Pihaknya saling bekerja sama untuk menyukseskan program vaksinasi nasional yang sampai saat ini terus digenjot percepatannya Lebih jauh disampaikan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Purworejo saat ini sedang gencar menjalankan program vaksinasi di beberapa kecamatan Sebelumnya vaksinasi sukses digelar di kecamatan Banyu Urib dan Luano Kegiatan ini adalah keinginan kami untuk membantu, terutama sebagai wartawan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan vaksinasi Karena kalau hanya bergantung dari satu pihak jinket atau kepolisian, pasti akan sangat lama pergerakannya Untuk total kuota ini berapa? Kemarin kami dapat 1.750 vaksin, kemudian ini tadi Pak Kapolres mengikor ditambah 300, jadi total 2.050 vaksin Untuk vaksinnya jenis siapa Mbak? Sinovac Mbak, kenapa di obyek wisata ini ya Mbak? Kenapa di obyek wisata? Karena perkiraan kami, masyarakat pasti akan banyak antusiasme Dan supaya gampang menjaga jarak, kalau kita di tempat tertutup seperti balai desa atau apa-apa Itu kan sangat sulit menjaga jarak, kalau kayak gini mereka pada, terutama pada nunggu, juga mereka bisa berpisata ke pantai Ini vaksin keberapa? Selama sekolah ini sudah tetap muka belum? Belum Dengan adanya vaksin, lebih bercaya diri atau bagaimana ini? Bercaya diri Harapannya apa deh? Harapan, semoga covid semakin turun di Purwodjo Dan saya kan sebagai pelajar, pingin banget tata muka Biar bisa paham gitu materi yang disampaikan sama aku Pokoknya semoga covid semakin turun Dari Purwodadi, Maesti Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan Dari Purwodadi, Maesti Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan